Pemirsa untuk menjaga kesucian bulan Ramadan, petugas gabungan menggelar razia penyakit masyarakat di Jakarta Timur pada Senin Malam. Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah PMKS dan ratusan botol minuman keras serta obat-obatan tanpa izin. Razia penyakit masyarakat digelar aparat TNI Polri, Satpol PP, PEPOM, dan Suku Dinasosial dan Perhubungan di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Senin Malam. Di Jalan Cakung Cilincing, petugas mengamankan empat orang PMKS yang sempat berupaya melarikan diri. Naman jalanan dan juru parkir giliar ini langsung dibawa ke kantor Suku Dinasosial guna diberi pembinaan. Di Jalan Stasiun Cakung, petugas menemukan sebuah toko yang menjual miras tanpa izin. Di sini petugas menyita 179 botol miras dari dalam toko. Tugas juga mengamankan ratusan butir obat-obatan tanpa izin dari sebuah warung yang terletak di kawasan penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Untuk obat-obatan ini kita berkait sama dengan PEPOM, sudah kita cek ternyata tidak ada izin dan memang obat ini seharusnya tidak berada di warung-warung. Razia ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan hingga malam takbiran mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!